I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Simone Inzaghi kepada InterTV setelah memenangkan Supercopa mengatakan para pemain tampil sangat bagus, namun saya juga memuji Napoli 10 dari mereka berjuang seperti singa hingga menit ke 96, dan itu tidak mudah bagi kami Merupakan hal yang baru untuk memainkan semifinal dan final dalam jarak dekat kami membayar sesuatu, tetapi kami selalu fokus dan kami hanya menyisakan sedikit untuk Napoli Pujian atau kesuksesan yang saya terima akan saya bagikan dengan para pemain saya yang menjadi teladan dengan klub yang tidak pernah membiarkan kami kekurangan apapun dan selalu bekerja demi kebaikan Inter serta dengan para fans yang tidak meninggalkan kami sendirian bahkan di Arab, yang menempuh perjalanan panjang para pemain pengganti datang dengan baik, kami mengubah formasi menjadi 4-3-1-2 semua orang membantu, selamat kepada mereka, ini juga cara kami memenangkan pertandingan dan trofi setiap pertandingan memiliki cerita tersendiri, kami mengubah sesuatu bahkan dalam pertandingan lain hari ini kami tidak punya banyak energi dan kami harus mencoba sesuatu yang berbeda kami hanya kebobolan tembakan yang dikuasai yang somar saya meminta sesuatu yang lebih dan para pemain sangat baik dalam memberikannya hingga akhir Kapten Lautaro Martinez kepada InterTV mengatakan, bebannya cukup, dan bukan hanya secara fisik bagi kami ini adalah tujuan pertama musim ini tahun ini kami telah bermain di semifinal di level yang hebat kemudian kami harus menghadapi Napoli yang merupakan lawan yang sangat berharga final dimainkan dengan cara yang berbeda, kami memahaminya dan kami mempercayanya hingga akhir dan membawa pulang piala ini sekali lagi untuk ketiga kalinya saya sudah memikirkan membawa piala itu kepada para penggemar sejak lama saya sangat senang dan bangga karena kami mencapai grand final dengan penuh keberanian ketika mereka bermain dengan 10 orang, itu lebih mudah tapi ketika tim lawan yang hebat mendekat di belakang, sulit untuk menemukan ruang lalu kami bermain bagus, Fratesi membiarkan bolanya dan saya mencetak gol dan itu berjalan baik untuk fans kami kami sangat menderita, namun kami tetap tenang hingga menit terakhir dan berhasil membawanya pulang saya sangat senang dan bangga bisa mencapai prestasi hebat seperti Bobo Fieri dengan 123 gol tapi saya harus melanjutkannya karena tujuan pribadi itu penting, tapi relatif kami harus berjuang sebagai saudara, karena keluarga telah memahami hal ini kata yang saya pilih untuk trofi pertama saya sebagai kapten adalah pengorbanan karena kami berusaha keras setiap hari untuk menaikkan level kami melakukannya dengan staff dan dengan pelatih Benyamin Pavar kepada InterTV mengatakan saya sangat senang karena saya datang kesini untuk memenangkan trofi dan saya senang dengan cara kami bermain terlalu banyak emosi, saya sangat senang dan sekarang kami bisa menargetkan tujuan lainnya yaitu Scudetto merayakan kemenangan bersama Kurva Nord sangat indah sekali mereka banyak dan kemenangan ini adalah milik mereka juga saya sangat suka bermain dengan formasi 3 back saya membawa pengalaman saya sebelumnya bersama tim nasional Perancis Stefan de Vray kepada InterTV mengatakan sungguh emosi yang indah selalu menyenangkan memenangkan trofi dan menulis sejarah lalu kami adalah grup yang indah dan piala ini benar-benar indah kami sangat lapar dan ingin memenangkan trofi kami mengatakan ini pada diri kami sendiri sebelum pertandingan kami sadar akan pentingnya pertandingan ini sekarang kami ingin melanjutkannya kemenangan ini akan memberi kami banyak energi dan akan memberi kami keinginan besar untuk terus menang BP Bergomi setelah Nerazzurri sukses di Piala Super kepada Sky Sport mengatakan Napoli memainkan pertandingan yang sempurna secara taktik mereka menyulitkan Inter dengan menguasai lapangan dengan sangat baik dan mempertahankan garis pertahanan yang tinggi serta tim yang pendek tidak ada peluang besar di babak pertama Inter berbahaya dalam beberapa situasi tapi keseimbangannya jelas Inter memerlukan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini hari ini mereka tampil bagus dan sabar sampai ada penyelesaian Man of the Match Piala Super Italia pastinya adalah Lautaro Martinez protagonis hebat dengan gol penentu di menit ke-91 dan kepada Sport Mediaset Kapten Lautaro mengatakan saya sangat senang hari ini adalah gol untuk musim kami setelah tersingkir dari Coppa Italia kami menjalani pertandingan hebat melawan Lazio dan hari ini kami harus melakukan tugas kami sulit mendapatkan satu hari istirahat yang lebih sedikit kami kesulitan namun pada akhirnya kami membawa pulang gelar saya bangga dengan tim ini yang terjadi setelah mencetak gol adalah emosi di momen-momen itu terkadang Anda tidak memikirkan hal-hal seperti peringatan karena melepas baju dan hari ini saya menyamai pencapaian pria hebat seperti Bobo Fieri dilansir FC Internews di final Piala Super Yan Bisek masuk dengan sikap yang baik mengungkap beberapa situasi yang berpotensi berbahaya Yan Bisek dan keyakinannya yang biasa dalam mengantisipasi lawan-lawannya dengan waktu yang tepat selebrasinya usai pertandingan membuat penasaran Piala di lengannya dan Shal Arhus di lehernya asal-muasalnya tidak pernah terlupakan Dilansir FC Internews Wakil Presiden Inter Javier Zanetti di akun Instagramnya mengatakan kerja tim yang hebat selalu bersama Selamat kepada staff dan para pemain ayo terus seperti ini biarkan lapangan yang berbicara dan forza Inter Gazeta dello Sport melaporkan bahwa untuk pertandingan melawan Fiorentina pelatih Simone Inzaghi akan menurunkan Aslani dan Fratesi sebagai starter menggantikan Calhanolu dan Barella yang terkena skorsing Namun, konsekuensi dari skorsing dua pemain tersebut adalah pengurangan sumber daya di bangku cadangan dan dalam hal ini peta jalan kepindahan Stefano Sensi ke Leicester City ditakdirkan untuk ditunda Sensi akan ditahan hingga hari Senin agar tersedia di bangku cadangan bersama Klassen Diselamatkan kemarin oleh Simone Inzaghi karena kelelahan otot yang dideritanya beberapa jam sebelum final melawan Napoli Alessandro Bastoni masih harus dievaluasi untuk pertandingan melawan Fiorentina Gazeta dello Sport menjelaskan bahwa pemulihan Bastoni akan menjadi penting bagi pelatih Nerazzurri agar memiliki kemungkinan memiliki tangan lain yang bersama dengan Benyamin Pafar dapat memberikan bahaya lebih besar pada manuver ofensif dilansir FC Internews pelatih Simone Inzaghi memberi penghargaan kepada para pemainnya hari ini Lautaro dan rekan satu timnya akan diberikan libur dan akan kembali memulai pelatihan besok Alexis Sanchez sekali lagi mencapai final dan menjadi protagonis ketika hanya sedikit yang mempercayanya dan sekarang dia akan kembali ke Milan dengan penuh percaya diri Simone Inzaghi menempatkannya di lapangan bersama Arnaud Tovich ketika Napoli bermain dengan 10 pemain dan mereka perlu meningkatkan kecepatan keduanya merespon dengan baik namun yang jelas bola untuk Pafar dari Alexis Sanchez pada kesempatan gol penentu tetap ada dalam ingatan semua orang bursa transfer sedang bergerak menjauh darinya dan kini dia bisa menikmati piala supernya